Kisah para Rasul Pasal 10 Petrus dan Cornelius Di kota Kaisarea ada seorang bernama Cornelius. Ia adalah seorang perwira yang mengepalai pasukan yang dikenal dengan nama pasukan Italia. Cornelius adalah laki-laki yang saleh dan takut akan Allah. Ia dan semua orang yang tinggal di rumahnya beribadah kepada Allah yang sejati. Cornelius juga banyak memberi sedekah untuk menolong orang-orang miskin dan selalu berdoa kepada Allah. Suatu sore, kira-kira jam 3, Cornelius mendapat suatu penglihatan yang sangat jelas. Ia melihat seorang malaikat Allah datang kepadanya dan berkata, Cornelius! Cornelius memandang malaikat itu dengan rasa takut dan menjawab, Ada apa Tuhan? Malaikat itu berkata kepadanya, Setelah itu, malaikat yang berbicara kepada Cornelius itu pergi. Cornelius segera memanggil dua orang pelayannya dan salah seorang prajuritnya yang saleh. Mereka adalah pelayan-pelayan pribadinya. Cornelius menjelaskan semuanya kepada ketiga orang ini dan mengutus mereka ke kota Iope. Keesokan harinya ketika mereka hampir tiba di kota Iope kira-kira pukul 12.30, Petrus sedang naik ke atap untuk berdoa. Petrus merasa sangat lapar dan ingin makan. Tetapi sementara orang-orang mempersiapkan makanannya, Petrus mendapat suatu penglihatan. Ia melihat sesuatu seperti kain yang lebar turun dari langit yang terbuka. Kain itu diturunkan ke tanah dengan diikat pada keempat ujungnya. Di dalamnya ada segala jenis binatang berkaki empat, binatang melata, dan burung-burung. Kemudian ada suara yang berkata kepadanya, Hai Petrus, bangunlah. Sembelihlah binatang-binatang itu dan makanlah. Tetapi Petrus berkata, Tidak Tuhan, aku tidak mau. Sebab aku tidak pernah makan makanan yang haram atau najis. Tetapi suara itu berkata lagi kepadanya, Apa yang sudah disucikan Allah, jangan kamu katakan haram. Hal ini terjadi tiga kali. Dan tiba-tiba semua itu terangkat ke langit. Petrus sangat bingung mencari arti dari penglihatan itu. Sementara itu orang-orang yang diutus Cornelius telah menemukan rumah Simon. Mereka sedang berdiri di depan pintu. Mereka bertanya, Apakah Simon Petrus menginap di sini? Sementara Petrus masih memikirkan arti penglihatan itu, Roh berkata kepadanya, Dengarlah, ada tiga orang sedang mencarimu. Bangun dan turunlah. Jangan ragu untuk pergi bersama orang-orang itu karena akulah yang mengutus mereka. Maka Petrus turun dan berkata kepada mereka, Akulah yang kamu cari. Ada keperluan apa sehingga kamu datang ke sini? Orang-orang itu menjawab, Cornelius, seorang perwira yang takut akan Allah Dan seorang yang dikenal baik oleh bangsa Yahudi Mendapat perintah dari seorang malaikat suci agar mengundangmu ke rumahnya Supaya ia dapat mendengar berita yang ingin kamu katakan. Maka Petrus menyuruh orang-orang itu masuk dan menginap di situ. Keesokan harinya, Petrus bangun dan pergi bersama ketiga orang itu. Beberapa orang percaya dari kota Yope juga ikut menemaninya. Hari berikutnya, mereka tiba di kota Kaisaria. Cornelius sedang menunggu kedatangan mereka Dan sudah mengumpulkan saudara-saudara dan teman-teman dekatnya di rumahnya. Ketika Petrus masuk, Cornelius menyambutnya. Ia menjatuhkan diri di kaki Petrus dan menyembahnya. Tetapi Petrus menyuruhnya berdiri. Petrus berkata, Bangunlah, aku hanya seorang manusia seperti kamu. Sambil berbicara dengan Cornelius, Petrus masuk ke dalam dan melihat sekelompok orang banyak berkumpul di sana. Petrus berkata kepada mereka, Kamu tahu bahwa orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau mengunjungi mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada aku bahwa aku tidak boleh menganggap siapapun haram atau najis. Itulah sebabnya aku tidak menolak ketika orang-orangmu memintaku datang ke sini. Sekarang tolong katakan kepada aku kenapa kamu memanggil aku. Cornelius menjawab, Empat hari yang lalu, kira-kira pukul tiga sore seperti sekarang, Aku sedang berdoa di rumahku. Tiba-tiba, ada orang berdiri di depanku memakai pakaian yang berkilauan. Ia berkata, Cornelius, Allah telah mendengar doamu dan melihat sedekahmu kepada orang-orang miskin. Allah mengingatmu dan semua perbuatanmu. Oleh sebab itu, utuslah beberapa orang ke kota Yope dan mintalah Simon yang juga disebut Petrus untuk datang. Ia sedang menginap di rumah seorang yang juga bernama Simon, pengerajin kulit yang rumahnya di tepi laut. Maka aku segera menyuruh orang untuk menjemputmu, dan engkau sudah berbaik hati mau datang ke sini. Sekarang, kami semua di sini, di hadapan Allah, siap untuk mendengar segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepadamu untuk diberitahukan kepada kami. Petrus berbicara di rumah Cornelius. Lalu Petrus mulai berbicara, Sekarang aku benar-benar mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Ia menerima semua orang yang menyembah kepadanya dan yang melakukan kebenaran. Tidak penting dari bangsa mana mereka berasal. Allah telah berbicara kepada bangsa Israel yang memberikan kabar baik kepada mereka bahwa damai telah datang melalui Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan atas semua orang. Seperti yang sudah kamu ketahui, setelah baptisan Yohanes, kabar baik ini tersebar mulai dari wilayah Galilea sampai seluruh wilayah Judea. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret yang telah Allah urapi dengan roh kudus dan dengan kuasa. Yesus pergi ke semua tempat melakukan perbuatan baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kami telah menjadi saksi dari semua yang dilakukan oleh Yesus di wilayah Judea dan di kota Yerusalem. Tetapi ia dibunuh dan mereka menyalipkan dia di atas kayu salib. Tetapi Allah membangkitkan Yesus pada hari ketiga dan menampakkan dia kepada kami. Tetapi ia tidak nampak kepada semua orang, hanya kepada saksi-saksi yang dipilih Allah sebelumnya. Yaitu kepada kami yang makan dan minum bersama Yesus setelah ia dibangkitkan dari kematian. Dan Yesus memerintahkan kami untuk memberitakan serta memberi kesaksian kepada orang-orang bahwa dialah yang diurapi Allah yang akan menjadi hakim atas semua orang yang hidup dan yang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Allah menunjukkan bahwa ia menerima semua orang. Sementara Petrus masih berbicara mengenai hal itu, roh kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan perkataannya. Orang-orang percaya dari kalangan Yahudi yang datang bersama Petrus terheran-heran karena karunia roh kudus juga diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Mereka mendengar orang-orang bukan Yahudi itu berbicara dengan bahasa lidah dan memuji Allah. Kemudian Petrus berkata, Adakah orang yang keberatan jika orang-orang ini dibaptis dengan air? Padahal mereka sudah menerima roh kudus sama seperti kita? Maka Petrus menyuruh Cornelius beserta sanak keluarga dan teman-temannya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta supaya Petrus tinggal bersama mereka selama beberapa hari. Terima kasih telah menonton!